Masjid Al-Osmani Masjid Al-Osmani adalah sebuah masjid di kota Medan, Sumatera Utara. Masjid ini dikenal dengan sebutan Masjid Labuhan, karena berada di kecamatan Medan Labuhan, terletak di jalan Yosudarsou, kelurahan Pekan Labuhan sekitar 20 km sebelah utara kota Medan. Masjid ini adalah masjid tertua di kota Medan, dibangun tahun 1854 oleh Raja Delhi ke-7, yakni Sultan Osman Perkasa Alam dengan menggunakan bahan-bahan kayu pilihan. Kemudian pada 1870 hingga 1872, masjid yang terbuat dari bahan kayu itu dibangun menjadi permanen oleh anak Sultan Osman, yaitu Sultan Mahmud Perkasa Alam, yang juga menjadi Raja Delhi ke-8. Hingga kini, selain digunakan sebagai tempat beribadah, masjid ini juga dipakai sebagai tempat peringatan dan perayaan hari besar keagamaan, serta tempat pemberangkatan menuju pemondokan jamaah haji yang berasal dari Medan Utara. Di masjid ini juga terdapat lima makam Raja Delhi, yaitu Tuanku Panglima Pasutan, Raja Delhi ke-4, Tuanku Panglima Gandar Wahid, Raja Delhi ke-5, Sultan Amaluddin Perkasa Alam, Raja Delhi ke-6, Sultan Osman Perkasa Alam, Raja Delhi ke-7 yang juga membangun Masjid Al-Osmani ini, serta Sultan Mahmud Perkasa Alam, Raja Delhi ke-8. Ketika pertama kali dibangun tahun 1854, ukuran Masjid Al-Osmani hanya 16x16 meter, dengan material utamanya adalah kayu. Lalu pada 1870, Sultan Delhi ke-8, Sultan Mahmud Al-Rashid Perkasa Alam, melakukan pemugaran besar-besaran terhadap bangunan masjid yang diarsiteki oleh arsitek asal Jerman, yaitu Gede Langerhuis. Selain dibangun secara permanen, dengan material dari Eropa dan Persia, ukurannya juga diperluas menjadi 26x26 meter, dan selesai direnovasi pada tahun 1872. Beberapa kali pemugaran terhadap bangunan masjid telah dilaksanakan tanpa menghilangkan arsitektur asli yang merupakan perpaduan bangunan Timur Tengah, India, Spanyol, Melayu, dan Tiongkok. Kombinasi arsitektur empat negara itu, misalnya pada bagian pintu masjid berornamen Tiongkok, ukiran bangunannya pun bernuansa India, dan arsitektur bernuansa Eropa, lalu ornamen-ornamennya bernuansa Timur Tengah. Rancangannya unik, bergaya India dengan kubah tembaga persegi delapan, kubah yang terbuat dari kuningan tersebut beratnya mencapai 2,5 ton. Masjid Al-Osmani ini juga didominasi dengan warna kuning, dengan warna kuning keemasan yang merupakan warna kebanggaan suku Melayu. Warna tersebut diartikan atau menunjukkan kemegahan serta kemuliaan, kemudian dipadu padankan dengan warna hijau yang filosofinya menunjukkan keislaman. Lalu pada ruang sholat Masjid Al-Osmani sendiri, berbentuk 4 persegi panjang dengan 3 pintu pada ketiga sisinya. Pintu tidak ada di sisi sebelah barat, karena menjadi tempat mihrab. Hiasannya geometris, dan lengkungan ada di bagian atas pintu dan 2 buah daun pintu pada bagian tengah. Dua pintu lagi, yang berada di sebelah kiri dan kanan pintu yang berada di tengah ruangan. Hiasan kedua pintu sama dengan pintu yang berada di tengah, hanya ukurannya saja agak besar dan di bagian atas pintu dihiasi dengan lengkungan yang meruncing. Lengkungan-lengkungan ini menjadi jendela kaca yang berbias dan berwarna. Di sudut-sudut ruang utama masing-masing juga dihiasi dengan 2 buah lengkungan. Ruang sholat mempunyai 4 buah tiang yang dicor berbentuk segi delapan. Tiang bagian bawah, tengah, dan atas diberi pelipit datar yang melingkar. Di dalam ruang sholat juga ada 2 mimbar. Mihrab di bagian barat memiliki 2 buah jendela kaca berbias dan berwarna di kiri dan kanannya yang bagian atasnya berbentuk lengkung. Di kiri dan kanan mihrab ada 2 bentuk dingkaran dan segi 4. Bagian dalam mihrab dihiasi dengan lengkungan, pelipit datar, dan kaligrafi yang berisi ayat-ayat Al-Quran. Bagian atas mihrab dihiasi dengan lengkungan dan pelipit-pelipit yang merupakan hiasan lanjutan dari sisi barat. Selain hiasan itu, juga diberi hiasan kaligrafi yang berisi surat-surat Al-Quran dan bunga-bungaan serta sulur-suluran. Dan sekian dulu video dari saya tentang Masjid Al-Osmani, masjid tertua di kota Medan yang dibangun oleh Sultan Al-Osman Perkasa Alam. Jangan lupa like, komen, subscribe, serta dukung terus channel ini agar kami semakin semangat berkonten ke depannya. Saya Putra Aguan Undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!